PASKA AMARZONI TERSANDUNG NARKOBA IBUN DAIRIS BELA ANGKAT BIJARA PASKA AMARZONI TERSANDUNG NARKOBA IBUN DAIRIS BELA DILANDA PRAHARA Hal ini berawal setelah Amarzoni tersandung kasus narkoba hingga dia ditangkap polisi Di tengah kasus narkoba yang menjerat Amarzoni hingga kini Tengah menjalani rehabilitasi tentu saja membuat pesiki sang istri Airis Bela terguncang Sejak ditangkap Satuan Rises Narkoba Polres Petro Jakarta Selatan Kini Amarzoni telah dipindahkan ke Lido Bogor Untuk menjalani rehabilitasi mengingat asesmen yang diterima penyidik Bahwa Amar dinyatakan sebagai korban narkoba Beberapa waktu lalu Airis Bela pun memohon agar diberi kekuatan Untuk menghadapi ujian kehidupan yang dialaminya Berbeda dengan Airis Bela sang ibunda Susanti Arifin menuliskan sebuah status yang ditujukan Untuk putri tercintanya yang mengatakan bahwa ia berhak dapat lebih baik Dalam postingan Instagram tersebut Susanti membagikan short video yang menampilkan Airis Bela Tidak lupa sang ibunda juga turut memberikan caption dalam bahasa Inggris Yang diduga ada kaitannya dengan kasus yang saat ini menimpa Airis Bela Be the change the world needs Rise up and fight for your purpose You deserve better Be life in yourself Tulis Susanti Kamu adalah kesatria kuatku Airis Bela Kamu kuat Berani dan cantik Kamu tahu apa yang kamu inginkan Dan tahu bagaimana cara mendapatkannya Percayalah pada dirimu Berjuang untuk kebenaran Lindungi yang lemah dan bicaralah dari hati Jadi perubahan yang dibutuhkan dunia Bangkit dan berjuang untuk tujuan Anda Kamu layak mendapatkan yang lebih baik Percayalah pada dirimu sendiri Tulis Santi Arifin Sejumlah netizen yang mengetahui hal tersebut Sontak saja ramai memberikan komentar Tak sedikit yang ikut penguatkan Airis Bela Agar mampu melewati masalah yang tengah ia hadapi Terkuat Airis Bela Tak pulang berhari-hari ke rumah Benarkah siap tinggalkan Amar Zoni Isu keretakan rumah tangga Airis Bela dan Amar Zoni Yang membahena usai tertangkapnya sang suami Atas kasus penyelagunaan narkotika jenis 1 Beberapa waktu lalu Kabarkan adanya perceraian Antara Airis Bela dan Amar Zoni Juga makin samper terdengar Dan dibicarakan oleh banyak pihak Ini Amar Zoni memang Tengah menjalani masalah rehabilitasi Usai tertangkap untuk kedua kalinya Atas kasus narkotika Dan Airis Bela juga diketahui Sempat mencukupnya beberapa waktu lalu Dari berbagai kabar dan isu Atas keretakan rumah tangga keduanya Berikut beberapa fakta mencengangkan Tentang kabar yang beredar Soal isu rumah tangga mereka Seperti dirangkum ayojakarta.com Fakta-fakta isu rumah tangga Airis Bela dan Amar Zoni Yang pertama jurahat siap kuat jelani hidup Tanpa sebut nama Amar Zoni Yang kedua Yang kedua usai Amar pindah ke Lido Airis Bela sama sekali belum mencenguk Hampir empat hari belum pasca kemendahan Amar Airis supaya sama sekali belum terlihat mencenguk Yang ketiga Airis tak kunjung pulang pasca penangkapan Amar Zoni Terima kasih telah mencenguk Airis Bela ungkap rencana jika menjadi janda Siap jadi tulang punggung keluarga Kabar Amar Zoni ditangkap polisi Karena narkoba jelas mengagetkan netizen Karena menjadi kasus kedua kalinya Bedanya kini Amar Zoni berstatus sebagai suami dari Airis Bela Pasca Amar Zoni masuk bui Segala hal terkait rumah tangganya dan Airis Bela menuai sorotan Banyak yang mengkhawatirkan rumah tangga Airis Bela dan Amar Zoni Akan retak atau bahkan hancur Namun sampai saat ini Airis Bela terakhir kali terlihat mencenguk Amar Zoni Dan meminta maaf kepada publik Gonjang-ganjing rumah tangga Airis Bela dan Amar Zoni belum terbukti Sampai ke pengadilan negeri Jakarta Selatan Airis Bela dan Amar Zoni sebelum kasus narkoba mencuat Kerap bertukar pikiran Dan pendapat di Youtube channel Ace TV Keduanya bahkan sempat berendai-andai Bagaimana jika Airis Bela harus hidup sendiri Ditinggal meninggal oleh Amar Zoni Amar menanyakan rencana Ibel bagaimana hidupnya Jika ditinggal meninggal oleh aktor tersebut Misalkan aku pergi duluan dan kamu sendirian tanpa aku Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mau syuting lagi untuk menghidupi Air? Tanya Amar Ibel pun memberikan jawaban rencananya Jika ia ditinggal meninggal oleh Amar Zoni Ya pasti kalau itu iya Kalau misalnya aku menjadi amit-amit ya Ini kan hanya ngomongin kemungkinan terburuk gitu Ungkapnya Tapi kita gak tau kan Masa depan kita jawab Amar Zoni Yang mengaku akan tetap mencari nafkah Buat anak-anaknya di dunia hiburan tanah air Dan siap kembali jadi tulang punggung keluarga Betul-betul iya aku siap kerja lagi Karena aku pernah jadi tulang punggung keluarga Sahut Ibel Itu tadi jawaban rencana Iris Bela Ketika ditinggal pergi oleh Amar Zoni Meninggal dunia Dan menjadi janda Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!